Hai selamat datang di Andres Adelo Entertainment di segmen spesial kesukaan kalian semua tongkrongan aja hari ini studio berisik banget soalnya bintang tamu kita sibuk cari suara Dede Sunandar gila Dede Sunandar sudah malang melintang di TV di dunia entertainment Indonesia siapa yang tidak tahu tapi kita mau coba kulik-kulik lebih dalam biodata seorang Dede Sunandar lahir di Cami 19 September 1990 anak ketiga dari 17 bersaudara Bapak emang gua bandar bikin anak mulia anak ketiga dari bersaudara bontot 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 itu artinya khasbon khasbon ini di edit semua jangan-jangan cari aman aja cari aman sama Amin Amin iya enggak 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 kesono enggak kesono langsung nungguin juga kan aja nah itu Dewan soalnya iya Agede Dewan Dede Sunandar pertama kali di Jakarta itu sebagai Ngojek payung beneran nih serius ah gua SD gua di Jakarta lahir di Ciamis ah lahir di Ciamis sekolah di Jakarta sekolah di Jakarta jadi Bapak gua tuh memang penjual sisir di kereta api masa sih ah serius kereta jaman dulu ya kereta jaman dulu sebelum udah itu kereta kampung lagi iya tahu kereta yang jaman dulu tuh ada namanya kereta serayu sekarang masih ada gokil dulu tuh Bapak gua Jakarta Ciamis Jakarta Ciamis jual sisir lah berhenti-berhenti di Bandung dimana gua ngikutin akhirnya memang punya orang tua di jalan bangka gua anak bangka sebenernya anak kemang dong jaksa lah jaksa itu orang kaya dong belakang apartemen gang ah berarti lu orang kaya punya rumah di jaksa amin ya Allah amin di jaksa amin rumah sini apa kontrak rumah dari hibahan neneknya emak gua wadisan tapi kemang bro deket kemang deket kemang daerah mahal terus ah terus ah mau gua jual tuh maksudnya apa kagak 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 gua disitu akhirnya gua tujuh tahun SD kan disitu nres SD gua di 12 pagi SD SMP gua di 24 247 247 Jakarta gua ngojek payung awal mulanya gua SD SMP tuh ngojek payung enggak gini lo ah lu tuh ngojek payung karena emang ekonomi apa lu iseng aja nah emang ekonomi nres emak gua buru cuci serius bokap gua tukang sisir kereta emak gua buru cuci sama buru setrika segala macem lah di kosan orang akhirnya gua ya buat dapetin jajan gua harus bekerja keras itu pas sekolah sekolah bang ush sekolah gua SMP SD sih SD udah mulai ngojek payung cuman SD tuh masih jaman di jalan bangka SMP baru gua ke blok M lawai ah bloknya lebih banyak misalnya lebih banyak lebih banyak uangnya dibandingin kalo di bangka cuman dapet 3000 atau 4000 gitu sis gua kasih emak gua 3000 seribunya gua beliin pre chicken anjiii masih dapet ya masih dapet gua pe pala yang pala yang pala tapi minta krioke yang banyak buat nasi anget hahaha sama sih sama sih enak banget deh serius kan ADD pulang nih bawa duit 4000 kasih nyokap 3000 3000 ga gini nyokapnya ADD tau ga ADD abis ngejek payung tau kan bahasa-bahasa eehh pada putih pak eehh jauh berapa lah 4 ribu mah gitu udah mandi dulu mandi tapi kan pasti kan nyokapnya ADD sebenernya ga setuju kan ADD yang kayak gitu kan ya ga setuju cuman kan gua bandel bandelnya udah martin kata engga kan gua tetep pak Dede mau gitu tetep mau yaudah jangan jauh jauh ya kaya tadi gitu pas SMP gua jauh ke blok M dapet 20 ribu ush anjir dapet 30 ribu beri banget cuman ukuran uangnya mesti segitu iya ngerti nominalnya gede ah aduh kok matuk bang lu ngomong matuk juga bang eh mati gua James tapi bicara ojek payungnya jujur demi Allah lu pernah tuh lu gimana Andri pasar minggu ah Robinson pasar minggu gua umur berapa tuh lu kan dari condit jalan lu nyebrang nyebrang jembatan ya lu gak sedih ah jalan gua nyebrang jembatan lu jembatannya masih belum kayak sekarang belum beton oh yang disitu bukan sini sih masih goyang-goyang kan nah iya tuh gua jembatan gantung ya Allah kapanpun itu jatuh kalo hujan bener bener airnya deres ya kalo hujan ini ketutup goyang ini jembatan ini kaki lu disini ini air nih gila gak jembatan pasar minggu dulu kayak gitu itu anggar longsor makanya sekarang jadi beton adik jembatan beton gini ya minggu naik ya ya kita nyebrangin kalo ke tempat lu betul lu pernah gak separah itu gua sama adede relate pernah sama-sama ojek payung pernah enggak masalahnya dia bulea tapi maksudnya maaf ya maksudnya ekonomi sama aja kayak kita susah juga kalo gua masih kecil itu gua pernah jualan donat donat kocok yang donat putih donat donat cacang hijau coklat adik 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 tahun-tahun gua kenal sama lu gua baru tau nih John itu gua pas tapi gua kayak berapa kali doang ketau nyokap gua dimarahin sama dimarahin lu kok pada dimarahin gua mah kagak ya emang gua parah banget nih bro kalo lu di pake rencakan kalo kita gak apa ayo ambil lagi ujian yang gede ujian yang gede lebih banyak ya nak anjir gua kan pernah gua kayak cuman tiga kali empat kali gitu ketauan dimarahin kan lu kan kalo lu ngambil sekeranjang kalo lu ngabisin dapet kayak 4 ribu atau 5 ribu gitu gitu jadi gua dulu ngambil sekeranjang gua keliling gitu nyari jualan lah donat ya donat ya itu ngambil dari siapa? dari orang? ada agennya kayak lo perkoran aja sih ya jadi siapapun yang dateng dikasih sekeranjang kayaknya kalo abis dateng dikasih goceng sama storannya diambil sendirian lu? ga gua sama temen gua dulu berdua awal lu inisiatif aku pengen jualan deh temen gua pada pada kayak eh jualan itu kayak donat tuh lumayan dapet buat jajan gitu kan dulu kan jajan dari nyokap gua kan kecil cuman pas nyokap gua tau kayak ngelarang jangan lah ini pas lu tinggal di? gua di Jakhus di Rawasari oh Rawasari iya kan rasanya tuh kecil ya tau 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 berarti keliling jalan kaki tuh? jalan kaki bro anjir pake ini ya iya 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 bawa keranjang gitu sama plastik ya lu kayak anak bule ya kan iya kan dagang donat gitu gitu wah abang gua juga abang gua yang kedua pernah jadi supir angkot yang mana? yang wah anjir wah anjir boleh siapir angkot orang siapir taksi masih mending lah kepang nek kepang dibalik ya anjir ya anjir berhentinya kalo di ketoktoktoktokk kiri gitu ya berhentinya di sentil-sentil abang gua yang kedua itu kalo yang pertama ngepang di rel anjir serius pak beneran abang gua keras dia Rawasari ngepangnya di kota di kota di kota rambut pake lem kertas tuh iya tau yang warna putih wah gila lempok iya lempok gua lu tawa ya kan gua dulu gini ga asal dia tau aja gua dulu gua panggil ga masal dia bertiga abang dia pertama abang dia kedua sama dia bule semua lu anaknya berapa abang? bontet juga nih tapi setelah itu adek gua ada lagi jadi 6 jadi 6 penghalusin penghalusin wah dulu tinggatan abang pak pernah gua tawa abang ngambil paku gede nih taro di rel jadi pisau dari pisau pak dari pisau dia belum pernah nyamain kalau gua jaman dulu kan gua sering main di during kalibata pasal minggu gua sekolah di 247 kan cabut nih gua bang nyari paku tapi bukan paku beton kalo paku beton kan rusak ini paku besi beneran jadi pisau pak taro rel abis itu udah gepeng nih kita bolongin taro dita sih jadi gantungan kuci beneran anjir baru tau gua udah mainan kayak gitu serius cuman ya takutnya bisa buat kekerasan bisa dong bisa terus pas di rel juga kan bahaya bahaya tapi jaman dulu keretanya masih bisa yang di atas terus gua nih ga tau bener atau ga ya tapi pas di tanabang tuh kalo kereta lewat lu pernah denger ga berita kereta lewat disambitin batu beneran di tanabang tuh gua begitu serius pak ga ada apa-apa res iseng aja nyambitin kabur iya bener sampe orang-orang ada yang jatuh segala macem bocor ternyata efeknya pas gua gede tau yang di dalam uratun sampe ada yang bocor itu tuh dia nih ini buat orang-orang yang bocor ga juga dulu dulu itu gua masih kecil masa kelam buat PT KAI jangan aja konten serem kok gua baru tau lu separa itu jangan kecil lu emang kan lu belom nanya bro banyak cerita-cerita gua makanya lu jangan bintang tamunya dia aja lu tanya dulu udah gua sedih banget episode dia bahas episode dia sedih banget nah ini kan bicara kenakalan kenakalan itu ada yang bisa berujung sampe ke penjara kriminal jing jing kagak lah gua pernah dapet data katanya seorang dede sunandar pernah hampir berurusan sama hukum dan polisi gara-gara cuman ngirakin flashdisk cuman flashdisk di sini apa tuh ga penting anjir flashdisk sampe penjara mata lo ga penting data bro data apa data apaan apa penjara jadi gua dulu sempet setelah kerja dari cleaning service kan abis ngojek payung gua kerja cleaning service iya pengalaman hidupnya gokil bro kerja cleaning service abis cleaning service gua jadi artis jadi artis gua abis jadi artis berhenti tuh sebulan doang anjir sebulan artis sebulan artis sebulan artis sebelas bulan nganggur lama setahun ya lama apa nganggurnya cuman ketutup gara-gara banyak artis yang ngasih duit maksudnya ngasih uang TAR segala macem baik ya baik ketutup tuh sebelas bulan akhirnya gua ngelamar-ngelamar kerja keterimalah gua di Agung Sedayu jaman dulu abis itu perusahaan itu dia lu perusahaan buat kayak apa sih namanya tower-tower apartemen-apartemen gitu oke 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 nah yang gua ilangin itu ucip tentang ibaratnya emm apa sih namanya kayak bukan rahasia perusahaan sih maksudnya tender-tender gitu proyek ooooo lupa pak gua sleepin dimari nih jaman dulu kantong jeans kantong jeans ada yang kecilnya gitu ya ada yang kecilnya gitu emak-emak gua kecuci kayaknya cuman untung ditaruh di plastik pak emang ada plastik kayak plastik jaman dulu kan kayak kecil gitu taruh sini emang ngeliat ini gak kagak ngeliat aduh perusahaan gua di celana hitam celana hitam bahan kan tempat kerja itu lu ditanyain tuh ditanyain paul dimana chipnya enggak emang dicitipin ke lu ditaruh di berkas di berkas kan ditaruh berkas gitu ah takut hujan inisiatif gua pak gua masukin untung anjir taruh di sini gua taruh di sini gua anterin mas chipnya gak ada ada bu saya taruh di situ karena pikiran gua tuh gua gak masukin res gua pikir gua emang taruh di situ kok saya gak buka-buka bu saya bilang gitu enggak emang saya mau ke rumahnya rumah lah dateng rumah gua dimana ya mah dimana ya mah celana dimana ya mah celana mah udah dicuci oh anjir dicuci gua kaget dimana ya mah gantungnya disitu gantungnya jaman rumah dulu gua masih rumah semi permanen masih triplex belum pakai rumah sendiri cuman masih triplex kayak gitu cuman di atas gua cari ketemu dibuka lah di file nya masih ada untungnya gak hilang gitu anjir dipenjara deh gua ibaratnya anjir udah digituin udah diancem udah diancem karena kan memang ngilangin tender tender proyekan itu udah hampir berapa M jaman dulu mah gua gak bakal bisa balikin sekarang gua gak bisa lah ibaratnya kan sampai berapa puluh M iban siapa yang mau ngasih ya anjir itu pak udah gua puyung banget itu kalo kejadian itu inget anjir si pucet gua itu pucet gua juga bengong anjir kok lu ngantar-ngantar emang gajinya gede banget itu pak 9 juta jaman 2 tuh anjir ngantar doang setelah syuting ngantarnya itu jam 7 pagi pulang jam 11 siang udah ucang-ucang kaki di rumah enak banget lu pulang absen doang jam 2 cuman pulangnya ke kelapa gading anjir jauh dari bangka lumayan lumayan banget pak kelik naik motor kan ga nyampe-nyampe ini kayak ketambun gua iya makanya tapi akhirnya tuh masalah kelar ya kelar udah alhamdulillah berhasilnya ketemu tidak rusak tidak rusak alhamdulillah dan selamat sampai tujuan akhirnya gua resign pak karena apa? karena takut lagi pak takut itu kejadian lagi 9 juta lu padahal kalo misalnya keselip lah kalo jatuh lu jadi di penjara ya kan lu nyatanya baik kan nyatanya baik nyamanin taunya lupa tapi emang kalo bicara pengalaman kerja ade ini gokil semua hal udah pernah dikerjain sama dia termasuk dia pernah kerja di ayam cepat saji bagian sabana? bukan bukan sabana dekriuk ahah 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 berita kan rafi pre chicken bukan aa pre chicken ada tuh apa tuh lu gua dulu di kfc masa sih ah serius gua di dan mogot pake baju hitam putih HRD nya tau gua masa dede OVJ ngelamar disini ngambil resep kali anjir ya tolak gitu pak gua anjir udah jadi OVJ lagi udah jadi OVJ lagi gak masalah dulu zaman dulu dede OVJ tuh kayak gaum banget satu OVJ tuh dulu nomor 1 kedua ah tuh kan dulu spontanitas lucu 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 dia dulu amin anjir muka dia pasti orang inget lah enggak enggak orang gua pake masker aja pada inget serius gua pake masker nih bang bang dede ya kok dari mana kok tau dari mana itu bronzongnya keliatan ya gigi gua lebar waktu kirain dari mata bangga mulutnya rongga rahangan ya dede serius lah ambil disurigain disurigain gua disangka ngambil resep udah lah gua lepas lah gak diterima gak diterima gua gak diterima gua sampe yang itu tuh pokoknya si Rifqi Akbar sampe berusaha temen gua sekarang dia di Bali sampe gua dapet di restoran Jepang akhirnya diterima itu pun diterima gua jadi tukang cuci beras pak anjir serius gua di restoran Yoshinoi gua tukang cuci beras di dapur ya di dapur gua bagian dapur oh Yoshinoi ya Yoshinoi ya gua berasnya beras sama ketan itu kalo lu makan makanan kenyang nyuci beras doang nyuci beras udah jadi artis udah jadi artis anjir pertanyaan gua gini kok lu gak gengsi gak gengsi saat itu ya gua kalo misalnya gengsi jaman dulu pikiran gua motor masih bayar 818 ribu mah gua masih ngukulin nyuci lagi gua gak mau harus turun lagi berapa lama sih lu waktu itu kerja serabutan gitu gitu gua kerja di cleaning service satu tahun setengah artis ibarat katanya tiga bulan empat bulan lah saat itu ya saat itu kerja di restoran gua udah lumayan mau jadi asmen gua udah pake pake dasi ajis udah pake tinggi dong lu udah jadi pake topi pak kenapa tuh lu pake baju biru bang ajis gagap kenapa nawarin syuting tiba-tiba tiba-tiba ada ayah ajis dulu tuh jaman ada namanya sebelum air tv bichannel tau iya bichannel tau dek nih aneh ada uang mau puluh juta ente mau ambil gak syuting seratus episode ambil pak iya dong ambil pak ambil pak yosinoya nanya ke gua jadi kenapa ngundurin diri ada masalah sama temen gak ada bu ada masalah sama kerjaan gak ada kurang ininya enggak terus kenapa saya dipanggil lagi bu buat syuting oh yaudah kalo misalnya nanti emang gak syuting lagi yosinoya masih mau nerima baik banget tau buat win demi Allah yang punya produk wings ah masih komunikasi ya masih komunikasi baik banget jarang loh orang keingin kalo udah cabut tuh kayak oh lu jangan kesini lagi udah lu jangan kesini lagi backlist ini mah gak apa ditungguin terus ah udah sampe gua makasih banyak bajunya gua baliki foto-foto gua juga masih ada orang gua fingerprint di pondok ini masih ada anjir dedesun dedesun gua iya anjir serius masih ada gua fingerprint gua ah pertanyaan gua gini kenapa lu gak ada star sindromnya saat itu ah maksud lu gini OVJ lu gua pertama begitu indres lu sempet star sindrom star sindromnya karena emak gua nanya lu gak syuting-syuting gawe kek enggak mah nungguin callingan gua cuma nungguin callingan bilangnya star sindromnya bukan yang gua nih dede OVJ enggak gitu gua nungguin callingan ah pedenya nungguin callingan yakin dipanggil lagi yakin dipanggil lagi ternyata tidak nunggu 11 bulan itu ternyata siapa anda temen keset doang tapi ah ngerasain casting-casting ga sih ngerasain gua ah masa iya gua casting gua pertama kali syuting iklan apebut dapet 5 juta andres setelah OVJ setelah OVJ karena gua gak tau anjing cuman 5 juta bro untuk ukuran artis iyalah karena gua gak tau itu bakal dapet duit gede gua gak tau gua casting apa tuh diam-diam suka ya DDS ya iya iya sinetron diam-diam suka gua jadi tukang OJ anjing shooting dong apa casting doang gua casting ke cinema eh ke cinema screenplay screenplay di Senayan iya 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 bawa keripik gua jualin gua gak lulus casting yang penting keripik gua laku demi Allah tembari tanya orang tanya orang screenplay demi Allah gua dijanjiin dia tanggal segini kosong gak kosong bu buat FTV-an ya di Bali lah kan jaman dulu kan begitu perjajiannya tapi jadi kagak pak jadwal gua kosongin kagak dapet gawean kagak apa akhirnya gua kerjaan lu jualinnya ke siapa? ke orang tour casting kan disitu banyak meja kan terus mbak mas kalo mau minum ada di ruangan gitu ya iya iya gua tunggu disitu anjing gak dipanggil-panggil kan gua jualan disitu taruh disitu aja taruh 3.000-4.000 bawa pulang tapi ah tetep casting tetep casting kagak lolos cuman iya bicara casting James pengalaman dia tuh lebih lama di entertain daripada gua karena dulu gua ketemu sama James itu 2013 pertama kali gua kenal sama James 2013 terus kita baru di akrabkan lagi itu 2021 oh cuman 8 tahun iya 8 tahun tuh kita kayak udah James sama hidupnya gua sama hidupnya terus kita seproyek bareng anak jalanan udah sampe sekarang gua sama dia kayak udah deket aja gitu bayangnya anak 10 tahun waktu gua pertama kali dulu anekayes majalah iya gua bener-bener kayak anak kampung didorong sama emaknya daftar karantina lolos segala macem blok nyemplung doi udah syuting-syuting doi udah syuting duluan jadi kayak kita saat itu semua ngedown ada Jeffrey Nicole lah disitu iya iya Jeffrey Nicole masih belum ngerti apa-apa masih 14 tahun Jeffrey Nicole terus juga Tengku Tezi oh Tengku Tezi Tengku Tezi siapa lagi ya John? yang sekarang gaung lah siapa yang ada sih beberapa namanya tapi gua ngebleng nih gua gua ada nyebutin cuman sekarang ga ngelong banget jadi malas nyebutin iya jadi angkatan gua tuh banyak bintang ah iya iya John saat itu kan udah syuting berarti lu kalo bicara casting sama kayak Adini lu casting dari tahun berapa berarti? waduh itu 2013 gua ga? siap sampe bosen kan lu orang casting iya iya lu mulu lu mulu pasti gitu acting tau laus ga ada perkembangan bertahun-tahun baca script ajik gitu ya lu di set baru baca script lu ya di dalem lu ngapainnya ngerokok mulu lu ngopi aja lu mulu pasti gitu dah apalagi orang ini astrada tai waktu emang itu iya dari kapan lu? lu inget deh pertama kali terjun kalo gua pertama kali terjun emang 2013 itu dia belum TNI waktu terjun ya jadi takut jadi takut terjun ya buat lu 2008 ya gila gila gua masih gua masih kejar paket sih bang itu bang bahkan lu belum di trust belum gua masih kejar paket sih itu tapi jadi gua lagi sekolah disuruh casting lu sama orang tua terus nyokap gua maksa akhirnya gua masuk tuh di kontrak eksklusif PH woooow anjir sekarang di casting langsung eksklusif anjir padahal gua gak bisa acting karena suka sama lu karena lu karena lu kamu buka iya karena lu boleh ketolong anjir gua mah ketolong jadi PU ngaduh kopi cuman gitu lah namanya gak ngerti kan jadi banyak orang ikut campur oh iya saudara yang jauh jadi deket jadi deket ikut campur segala macem jadi blacklist gua iya karena banyak banyak tangan bener banyak yang mau ikut Andi padahal gak tau apa-apa kerja jadi op warnet anjir sama op warnet anjir gua juga op warnet meng ajis gua serius gua punyanya ayah ajis ayah ajis buka di sleepy yang jaga gua gira-gira yang jaga anaknya gak ada duitnya pak orang dimasukin semuanya billingnya dilepas iya anak ayah ajis bander-bander OP gitu billingnya dilepas oh tapi itu setelah jadi artis pak setelah jadi artis gua berapa lama lu kerja sama ayah ajis 3 bulan bangkrut kagak ada pemasukan orang duit warnet dimakan sama anaknya tarinya lu bener kerja lu mah gua bener anaknya kane gak bener cuman kan gua ngenak udah lu lepas aja penakalan remaja lah ya iya itu termasuk pengalaman buruk pernah terjadi sama lu katanya waktu lu jadi cleaning service jadi office boy ya cleaning beda sama OB oh beda ya cleaning service karena adiknya pernah niat lu baik nih niat lu baik ngebersihin kotoran ngebersihin kotoran malah lu di cacimaki cacimaki waduh ngebersihin malah di cacimaki itu aneh sih menurut gua kenapa sih A kan gini kan itu bukan kesalahan lu kan iya itu kesalahan hewan sebetulnya gua sebagai petugas kebersihan aja dong jadi ada kucing up iya namanya kucing ya kan ngerti ada remnya kan kucing di WC sudah maksudnya gini dong boker lah dia di studio di studio karpet lagi studionya gua bersihin gua kasih chemical segala macem pewangi bikin hamrong namanya ase studio kan ase gedung bau tai semuanya nyalin gua gua udah bersihin gua udah bersihin gua udah kata-katain gua tapi kan di karpet di karpet agak susah di karpet agak susah gua bersihin segala macem gua di omel-omelin terus gua di cacimaki bagi gua tolong gua kalo misalnya saya pintar saya gak mau jadi cleaning nangis lah gua nangis segala macem gua pulang tuh sebelum sebelum pekerjaan gua selesai gua balik ke rumah sebelum jamnya sebelum jamnya emak gua nanya kenapa nangis nangis sih gimana nangis lagi lu james udah sedih kan udah jelek nangis lagi anjir komplit banget itu udah tuh akhirnya gua suruh pulang anjir anjir ngikut mulu lagi nangis gua nangis gua udah gitu nangis pulang emak gua ngomong kayak ini mama masih bisa kok buat beli makan sama rokok doang mah gak usah kerja lagi anjir sakit banget hati ya gitu ya orang tua mungkin kan ibaratnya gak mau anaknya disakitin apalagi sama orang lain eh ketemu lagi gua syuting syuting di sketchnya ngomong kayak ini mas maafin yang dulu iya bu gapapa emang orang rendah biasa digituin anjir lagi anjir lagi langsung besoknya mati ini aja pikirannya udah gak aja pikirannya pikirannya tapi tapi kan tuh pengalaman kerja kan iya kalo pengalaman kayak ADD syuting itu pernah dimarin gak sama saudara sama apa gimana dimarinnya gua waktu itu sama sama Pak Eric Satio Eric Satio sinetron Usman 77 sama Kang Sule anjir gua tau ini Usman 77 iya Kang Sule Kang Sule sama Pak Cuk Direkturnya Pak Cuk Pak Cuk kan Pak Cuk 1 Pak Eric Pak Eric Satio itu yang 2 emang tuh dia ngedidik ngedidik si talent-talentnya termasuk gua maksudnya biar gua jadi tuh memang kayak gitu kayaknya keras keras banget mungkin Pak Cuk baik ah Pak Cuk baik memang cuman salahnya gua karena Kang Sule bangunnya siang gua ngikut siang oh padahal gambar Kang Sule cuman cover doang masternya tuh butuh gua gua pada gua dateng jam 8 Pak harusnya? harusnya gua calling jam 6 anjir 2 jam lu tua karena Kang Sule nya bangun jam 9 gua dateng jam 10 dan dia jam 2 harus ke OPJ gua harus ngikutin dia nah sedangkan itu scene gua scene Yujeng scene Ajun pokoknya anak buahnya Kang Sule gua retake itu 20 kali ke pak karena? epetan ngomong udah nyebegadang epetan ngomong bih gua tolol anjir segala macem bih gua lu baca tuh nasko anjir kameramen lampu sampe nendang-nendang ini ya pak kaleng seng gomrang gomrang saking emosinya udah gua setek keberangan siya goblok apa itu ya pak? udah kesiangan lu goblok anak lempuk anak lempuk anjir karena mungkin emosi kan Kang Sule nya buru-buru sutradara SD hektik lah iya pokoknya trouble segala macem anjir itu gua ngerasa bersalah banget sih disitu tapi gua disitu langsung belajar lah gua ke lokasi tuh dateng pas dikasih naskah atau dialog gua selalu baca dulu boleh detik itu ya? mulai itu udah besok-besoknya gua dapet syutingan sinetronis per dede yang tadinya marahin gua gua yang senyum-senyum pak makasih ya udah ngeridik gua sampe kayak gua bisa kayak gitu seneng banget sih gua kayak cuman ya kayak gitu perjuangan zaman dulu karena kan ya udah nyetol gue dateng kesianan sama goblok so-so artis lagi kan? so-so artis itu ngikut Kang Sule pikiran ah gak bakal domelin Kang Sule terbang gua domel-domel gomel-domel pelindungnya udah gak ada udah gak ada perisainya tapi lu bicara domelin sutradara sama kru lu pernah gak aja? pernah lah anjir itu yang gua dari sekolah tuh tiba-tiba disuruh syuting dikasih skenario nih gua langsung di kontras eksklusif gua rasu episode dari casting di kantor pun gua udah baca skenario nih scene dikit doang dua jam gak apa-apa gua anjir terus emang gak ada pengalaman apa gak ada bangat apa-apa karena disuruh aja tiba-tiba disuruh ngapalin segala macem gua gak bisa udah akhirnya karena produser raktut ada di kantor suka sama gua lu masuk judul gua aja nanti lu belajar di lokasi kata dia emang ada yang bagus emang dong udah tuh syuting hari pertama dikasih skenario nih tuh tag masih 2 jam tuh gua udah apalin aja gak masuk-masuk kotak anjir panik lu emang goblok emang goblok emang blow on udah emang goblok dikasih musik bagus udah pas tag baru nih baru tag pertama dialog pertama udah salah anjir cut gua udah keringet udah begitu dong anjir grogi bro bro grogi bro ngerasain iya gua salah tiga salah kelima salah setelah itu mungkin dong lu ya menang mule doang tolo lu anjir anjir bisa apa-apa bangsat lu berapa seneng banget seneng banget lu ditawalin enggak makanya orang rata-rata gue pengen buat dia jadi artis lu ga tau iya ada yang inginnya ya ada yang inginnya orang tuh bikin ah gua juga bisa deh ngelawak kayak lu lu depan kamera panas dingin lampu 8 biji ke muka coba eh tapi emang setelah lu jam lu galak-galak galak-galak anjir gua lu pernah tapi lu ngeris gua gak pernah sih gak pernah sih gue jam sampe jago dia jago dia pemain nguliknya bisa kan kalau kita kan gembel dulu ya bukan gua kalo di anjing gobloknya gak pernah tapi gua cuma di ledekin doang gara-gara iya ya actingnya begitu nah itu mah halus ngenyeng ngenyeng nah gitu juga kita di set ya ngomong di belakang monitor kedengeran tipis ya Allah ngedown baik gua kembangin di anjing babiin tuh kayak gimana ya wah lu sih pasti gini 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 gila kemur gak tuh aduh kacau tuh wah kalo bicara pengalaman syuting emang pasti wah ada aja anjir ga ada abis ya kalo syuting emang dan kita kan sama-sama laki-laki nih ini sama-sama punya hobi iya jadi hobinya laki banget loh dia wih kayak keren marah imas nih hahahaha lagi masih ditaruh sini jangan dong hobi motor yah lu pernah beli motor tapi naronya ga dirumah karena lu takut ketahuan kakaren iya kenapa tuh? iya kalo gak ngomong diambil motor gua belinya ga izin gimana belinya? minta maaf mah maaf ya aku beli motor oh beli dulu beli dulu kalo izin gak dikasih lebih baik minta izin eh lebih maaf dia pernah minta izin maaf dia pernah minta izin gue beli motor tapi kan itu kan motor maksudnya bukan hal yang buruk lah masalah diomelin ya motor 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 terabas sebenernya kalo motor kayak gitu kayak lu bagus iya 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 motor terabas motor buat gunung tuing 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 motor teril motor teril motor teril pak mahal ya? ya lumayan pak harganya lumayan harganya yaudah gua bilang motornya mana ada di mana di sentul lah yaudah anterin gua ke sentul gua anterin anterin gitu lu motor begini kagak ada platnya mahal banget lah emang motor buat ini ya akhirnya sini gua kegeser maghrib nih aduh sini gua gua jadi main terabas maghrib-maghrib mungkin emang hati kali ya bini gua nelpon ga diangkat-angkat emang di gunung mana ada sinyal ya kan iya walaupun ga ada sinyal kan gua matiin handphonenya iya 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 jadi kan ada sinyal juga percuma dong percuma dong percuma dong percuma dong emang bader emang ga mau di telpon ya kan udah ya kan gua matiin handphone jatoh pau sini gua diurut pas begini masukin gigi kan pulang bawa mobil arti kan kopling set pas kedua anjing kok ngample tangan gua sini udah patah aduh 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 jatoh ya pertama gua kuat masuk gigi satu gigi dua pas gini kok ga gerak-gerak ya mulut ngample tangannya yang gini gini anjur nyetir satu mah dimana dirumah ayo mah nganterin kemana ke hajin em tangan aku patah kayak gua ujung-ujungnya hajin emang tapi bener bener buat lu tinggalin nenek doang tuh kayak analog lu motor hobi gitu ada berapa sih ak? satu doang masih ada sampai titik ini? masih ada sejarah dong masih ada sejarah bikin tangan patah bikin tangan patah cuman disono udah gua sewa-sewain kayaknya disewain deh lah lu masa ga tau motor lu disewain? tau kan sering transfer tiap minggu jadi bisnis ditinggal aja tapi diurusin kalo misalnya dia ini ganti oli yaudah bang pake uang yang itu aja kayak gitu sih tapi masuk kalo lu juga kan maksudnya masuk ada masuk berapa tuh? dikit bang sejuta maling sekalir sekalir bagi-bagi tiga abis temen lu lu dua gua coba gua coba gua coba gua coba gua terokok hobi apalagi sih aslin motor terabas ah? hobi apalagi motor terabas? udah sih hobinya gua coba pas jaman-jaman cupang ga? pas jaman-jaman cupang gua beneran dia mau wah yalaw gua bukan cupang lagi udah ngegigit kayak enak toke gua digeragut sama dia gitu-gitu bunyi bawa pak 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 motor doang udah? motor udah motor doang udah kayak ngasih gua hobi tapi kan lu sekarang lagi sibuk lagi sibuk wah lagi sibuk muter ga kepegang dong tuh? ga kepegang buat apa anjir dibeli sayang? ya itu dia makanya kalo ada yang mau beli jangan takut mau main lagi gua sewa aja tapi kan kapanpun lu butuh namanya itu hobi lu pasti pasti balik lagi kalo ga buat anak gua nanti 2020 berapa? gatau anjir buat anak anaknya masih kecil banget iya masih kecil banget segini kayak anak nyinging kayak anak nyinging anak tiga loh dia anaknya unik-unik semua ada aja kalo ga ada kayak bapaknya arjuna arjuna lazan lazan sama rabia rabia katanya mau nambah satu lagi ga? wis anak? iya ga berani istri dong ga berani istri ga berani istri mah karena? mau bawel kalo ga bawel ga seru sih? iya harus begitu kalo bawel waktu ribet ribet kalo bawel belum kasih minum aja iya asyik minum pukulin dua-duanya oke jangan minum disitu iya 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 oke sekarang kita udah banyak ngobrol sama ade dosenader sekarang kita mau main games sama ade de namanya dia tahan tawa oke kita mau main games tahan tawa bareng ade de ini udah ada banyak banget kata kata ih banyak banget gila kata kata lucu banget lucu banget karena yang riset juga lucu banget lucu banget ini dari kreatif kita yang sudah lama sekali di dunia entertainment dimana gitu? dia pernah di Latifi TV TV7 Spacetune Spacetune Latifah, Latifi semua udah pernah nah nanti kita ambil satu kata pernah jadi kreatif konak? maksudnya iya bener komedina kan ini kita ambil kata-katanya kita bacakan misalnya gua bacain buat lu berdua ade dia bacain buat gua berdua aja juga buat kita berdua lu mau ngebacain mulu ya? iya gimana buat lu dibacain gak mau gimana ya gua bukain deh jangan jangan dong baca ini siapa yang ketawa dia yang kalah oke tapi yang ngebaca gak boleh ketawa juga gak boleh ketawa kalo kalah apa nih? kan rawit traktir kita ke Hollywood wajiii waduh gua parkirannya aja dah yang kalah traktir ah itu boleh dia ada orang dalam ada ada anjing kemudian udah mulain nih lu dulu James ambil kata-katanya bacakan kita ngadep ke dia iya kita ngadep ke dia kata mata buka kata mata buka mantesan udah ngantuk ngantuk ini anjing lu dari sekolah gak laki kayak gitu ini pertanyaan yang paling serius jadi oke gak boleh ini serius banget ini hewan hewan apa yang paling hening hewan hewan apa yang paling hening hmm babi gagu bukan tikus wing bukan yang paling angsadoen paling hening ini monyet yang siapa yang baksa apa gara gak lucu gara gak lucu hee 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 udah kalah tuh lucu yang jawabannya lu lu jawabannya monyet diem ini semut 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 monyet diem semut monyet diem tuh gimana monyet diem gak ngomong itu gimana ngomong lucuan jawaban dia itu lu kalah lu kalah aja gue kalah sekali gue ke ketemu siapa anjing lu anjing mulu lagi ayo jangan ngomong itu ayo hah hah hewan hewan apa yang paling sederhana humble banget hmm hewan di masakan padang salah salah sederhana banget ga neko neko semut jadi diem laron kenapa laron karna dia lar ketindaon salah apa kaluk hewan yang paling sederhana iya ala kadalnya ala kadarnya ala kadalnya ala kadalnya engga gak tau gue nyengir anjing anjing lu yang ketawa gini dong ala kadalnya ala kadalnya ala kadalnya ini hewan semua nih gak tau nih bikin juga hewan gini baca kita dulu ya tebal gak bisa baca gak ada buta huruf sendi 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 apa iya sendi sendi apa yang bikin sinetron sendi yang bikin sinetron sendi sendoro salah yang bikin sinetron apa yang bikin sinetron apa 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 sendi apa sendi yang bikin sinetron ada iya apa sendi hanjing ya sendi sendi apa sendi widodo sendi widodo ada tercinta 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 pilih lagi satu pilih lagi satu ya buat nanti sinetron oh mau dipegah apa dipegah ya silahkan dipegah kenapa kenapa tuh ikan ditangkan karena karena dia bete salah karena dia masuk jaring salah karena dia licin salah karena dia narkoba hahaha mas 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 ya hahaha eh pak ambar hahaha apa tuh apa tuh gak tau kenapa ikan ditangkap kenapa ikan ditangkap iya karena ikan gak pake helm aduh ingus gue keluar hahaha teman 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 ambil ish stop wah ish kelebihan tuh udah becek tuh ininya ayah jangan dong penyanyi yang paling ikhlas di Indonesia apa penyanyi yang paling ikhlas di Indonesia penyanyi yang paling ikhlas di Indonesia penyanyi yang paling ikhlas ikhlas banget ya ikhlas udah siapa gak udah aja dah kata dia siapa ya kenapa rosa 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 aku ikhlas gak ini lebih ikhlas dari rosa siapa ya ikhlas banget apa ada yang ada yang salah ikhlas dia iya afgan kurang ikhlas kurang ikhlas ya afgan ikhlas banget loh ada yang lebih ikhlas siapa pasrah kok mas mas aduh 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 lagi nyalain tuh mas 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 anjing gue lagi terakhir mas masih ada satu lagi kita pulang mas aja mas ya jangan gitu ada nih jodiak apa yang paling bodo amat jodiak apa yang paling bodo amat jodiak apa yang paling langsung lu kebaca gue tololnya kagak punya bahan itu udah jauh jauh saya dihancurin temen iya emang gitu tuh thank you ADD thank you semakasih semakasih udah mampil ke tongkrongan aja sharing sama aku sama jen terakhir dong harapan untuk address ADD Entertainment mudah mudahan semakin besar channelnya amin dan mudah mudahan banyak yang dateng kesini juga address yang support juga maksudnya entah dari senior ataupun junior senior baru ADD sama Kang Denny Pak Denny udah Kang Denny udah tapi kita kerumahannya oh kerumahannya ya wajar loh kalau nanti kerumahannya nanti juga gak jauh soalnya emang itu kurang aja Mas Puri udah kesini kemarin mudah mudahan banyak juga lah yang dateng amin ibaratnya saling support kaya misalnya Andres kaya AA gak ada waktu Andres yang nyamperin iya 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 dulu kan udah pernah lu ya udah pernah tapi kan belum yang serapi ini sekarang lu jangan sarapan lu buat ADD kalau gua kan sama ADD udah kena lama lah udah banyak harapan ini ikhmat abajim iya kalau peran gua buat ADD itu semoga rezekinya makin dibukakan lagi amin amin ya Allah terus visi misinya kalau pas jadi calek tuh Insya Allah terpilih amin dan bisa menjalankan semua visi misinya terwujud semua ya terwujud semua dan bisa jadi pemepah jadi orang yang amanah amin terus yaa semoga motornya yang nyawa makin banyak makin banyak yaa pemasukan buat dia juga soalnya terimakasih sekali dari sunanda terimakasih 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 teman-teman udah nonton tongkrongan aja hari ini banyak banget hal-hal baik yang bisa diambil kalau ada yang buruk-buruknya tolong di maafkan kita hanya bergurau dan bercanda lu diketawain dong mana? yaa bisa rockin makasih sekali lagi tonton terus-tongkrongan aja support terus Ades Adel Entertainment terakhir terakhir apa lagi? penyanyi penyanyi apa? masih ada di penyanyi, penyanyi apa? yang ada di kamar mandi penyanyi apa yang ada di kamar mandi? sawa imah sawa imah sawa imah sawa imah ocak, teo ocak afgan, afgan salah siapa tuh? pasya gigi pasya gigi pasya gigi pasya gigi bingung lo, bingung eh? bingung lo benerin bingung lo bingung pasya gigi pasya gigi pasya pasya nyari lagi bener ini udah becek deh tuh udah parah nih makasih teman-teman udah nonton kurang aja udah nonton kurang aja udah nonton kurang aja support Ades Adel Entertainment akhir kata Ades Adelio James Thomas Dede Sunanda amin turun diri sampai ketemu di episode selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 mxies mx Jessie Sub indo by broth3rmax